Bab ke-9 Setelah selesai dengan acara makan dan minumnya di dalam hutan, Ethan memberikan secari kertas kepada Aslan. Itu adalah cara tausia yang Ethan ambil dari internet. Anda bisa menghafalkan ini saja, Tuhan. Apa ini? Ini adalah kisah perjalanan seorang toko Islam. Anda bisa menceritakan perjalanan toko ini dalam tausia nanti malam. Kata Ethan, Aslan pun melihat sejenak kertas itu dan membacanya perlahan. Aku tidak mengerti cara menyampaikannya. Lebih baik aku mencari alasan saja. MHH, satu kali ini mungkin Anda akan bisa mencari alasan, Tuhan. Tapi mereka pasti akan mendesak Anda kembali di keesokan harinya dan keesokan harinya lagi. Jawab Ethan Kau benar. Sungguh menyebalkan. Sahut Aslan Yakinkanlah mereka dulu dengan ini, Tuhan. Maka kau akan mendapatkan kepercayaan mereka dan mempermudah langkahmu untuk masuk ke ruang arsip. Bukan begitu. Tapi ini sangat sulit. Keluh Aslan Ah, aku ada ide. Bagaimana kalau kita menggunakan ini? Ucap Ethan sambil mengeluarkan sebuah eopis. Eopis? Ide yang bagus! Jawab Aslan dengan senyuman puas. Aku akan mengarahkanmu dari kejauhan nantinya. Ucap Ethan Bagus sekali. Kalau begitu aku harus segera kembali ke sana sekarang. Ucap Aslan Baik Tuhan Hari menjelang malam, saat semua selesai mengerjakan sholat maghrib, Azril menyuruh Samir untuk ke kamar Aslan dan memintanya datang ke majelis talim untuk memperkenalkannya kepada para santri dan memintanya untuk menyampaikan tausiah dan pengalaman hidupnya dalam menuntut ilmu Islam di seluruh penjuru negeri. Baik Ustaz, saya akan panggil Ustaz Zainal sekarang. Jawab Samir Terima kasih Samir Tok 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawab Aslan Ustaz, kami mengharapkan kehadiran Ustaz di majelis talim kami. Ucap Samir Oh, baiklah. Mari kita lakukan. Jawab Aslan Lakukan? Lakukan apa Ustaz? Tanya Samir Maksudnya ayo kita ke sana, memenuhi permintaan kalian. Jawab Aslan Oh, iya. Mari Ustaz Ajak Samir dengan sopan. Samir melihat ada sesuatu di belakang telinga. Aslan membuat Samir mengerutkan keningnya karena penasaran. Ih, itu apa Ustaz? Tanya Samir sambil memegang telinganya. Sial, orang ini melihatnya. Keluh Aslan dalam hati. Oh, ini. Sebenarnya saya memiliki gangguan pendengaran. Ucap Aslan bersamaan. Oh, ya. Tapi kenapa alatnya seperti itu, ya Ustaz? Tanya Samir lagi. Apa maksudnya seperti itu? Ini adalah alat bantu dengar. Jawab Aslan Oh, maaf Ustaz. Saya tidak tahu. Maaf kalau menyinggung perasaan Ustaz. Tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan perjalanan. Baik, Ustaz. Sampailah mereka di majelis talim dikala itu, santri pria dan wanita hanya dipisahkan dengan satu tembok dalam satu ruangan, sehingga mereka semua bisa dengan jelas melihat sosok Ustaz Jainal yang konon hebat itu. Wah, dia ganteng banget ya. Ih, kayak orang bulelo dia itu. Ya ganteng ya. Desas-desus para santri yang melihat Aslan naik ke podium bersama dengan Azril, ada beberapa anak buah Aslan yang timpuh hari ikut dengan Azril untuk bertaubat dan juga mariaha, yang memicinkan matanya untuk memastikan orang yang kini berdiri di samping Azril itu bukanlah putranya. Bos Aslan? Gumam salah satu mantan anak buah Aslan. Hush, gak mungkin kalau itu dia. Mungkin cuma mirip. Jawab yang lainnya. Iya, iya. Gak mungkin kalau itu bos Aslan masa iya dia jadi kie begitu. Sest, jangan berisik kalian. Omel Samir Sedangkan di sisi wanita, Maria sedang berusaha menepis kenyataan kalau yang berdiri di hadapan semua santri kali ini bukanlah putranya, yang seorang mafia itu. Aslan? Gumam Maria Gumaman itu terdengar sayu oleh Halwa. Maria menatap penuh makna pada orang yang digadang sebagai Ustadz Jainal ini. Bu? Panggil Halwa dengan suara lembutnya. Seketika Maria menoleh ke arah Halwa dengan berat, Halwa melihat ada buli rair yang jatuh di pipi Maria. Bu Maria, dia Ustadz Jainal, sesaat mirip dengan putramu, saya saja sempat terkecoh dengan raganya, namun dia lembut dalam bertutur kata, bukankan sudah cukup untuk memastikan kalau itu bukan putra Anda? Ujar Halwa Apakah kau sudah bertemu dengannya, nak? Tanya Maria kepada Halwa, dan Halwa menjawab dengan senyuman yang meneduhkan daksa disertai dengan anggukan kecil, membuat Maria meningkatkan tepisannya atas pikirannya itu. Nah, para santri semua, perkenalkan ini adalah Ustadz Jainal, putra Abu Yahsulaiman dari Mataram, sedari duduk di bangku sekolah menengah pertama, Ustadz Jainal sudah merantau ke Al-Azhar Mesir untuk menuntut inmu Islam, kemudian di usianya yang masih beranjak 19 tahun, beliau sudah melanjutkan belajarnya di berbagai penjuru negara, di Asia, Eropa, dan bahkan di Amerika, untuk mengembangkan pengetahuannya tentang Islam, serta bersiar ke negeri-negeri seberang. Prok, 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 tepuk tangan kagum bergemuruh di ruangan itu, mendengar betapa hebatnya seorang Ustadz Jainal dalam mencari ilmu Islam, serta menyebarkannya di era yang modern ini. Ustadz Jainal, kami ingin mendengar pengalaman Anda dalam 15 tahun mengembara ke seluruh penjuru dunia, dalam menuntut ilmu dan mensiarkan ilmu tersebut, ucap Azril. Baik, terima kasih, Ustadz Azril. Aslan melangkah maju selangkah menuju depan podium, dan kini dirinya tepat berdiri di depan podium dan di hadapan para santri, Aslan memulai percakapannya dengan Ethan dari jarak jauh dengan Iopis. Assalamualaikum para santri semua. Sapa Aslan? Waalaikumsalam Ustadz. Perkenalkan saya Jainal Mustafa, putra Abuya Sulaiman dari Mataram, senang bisa bertemu dengan kalian semua di negeri ini. Saat Aslan sedang bicara di atas podium, Aslan melihat ibunya, Maria ada di antara para santri wanita, dan di sampingnya duduk wanita yang selalu datang dalam pikirannya itu. Mami, semoga saja dia tidak mengenaliku. Gumam Aslan dalam hati. Aslan sempat terdiam beberapa detik, saat dia melihat ke arah ibunya dan para anak buahnya itu, namun sebuah tepukan kecil mendarat di bahunya dan menarik Aslan keluar dari pikirannya yang sedang melayang entah kemana. Ustadz, apa Anda baik-baik saja? Tanya Azril. Oh, iya maaf. Saya baik. Jawab Aslan. Baiklah, saya akan menceritakan alasan kenapa saya tertarik untuk berkeliling dunia dalam menuntut ilmu Islam hingga ke berbagai negeri. Saya terinspirasi dari tokoh Islam bernama Ibn Batuta atau Abu Abdullah Muhammad. Beliau menuntut ilmu dari tanah kelahirannya di Maroko dan beliau memulai perjalanannya di usia 20 tahun dan kembali di usianya yang 51 tahun. Beliau berkelana dan menyadari sesuatu. Bahwa betapa sedikitnya pengetahuan kita tentang dunia ini dan betapa singkatnya usia kita. Seperti yang dituturkan oleh beliau, selama 30 tahun perjalanan beliau mengembara untuk menuntut ilmu, hanya 40 negara saja yang mampu dia pijaki. Bagaimana jika seluruh negara di dunia, pastinya usia kita semua tidak akan sampai untuk melakukannya. Maka dari situ kita sudah bisa menyadari betapa besar keagungan Allah. Dan bawasannya kita tidak ada apa-apanya. Ilmu yang kita miliki ini bagai setetes air di tengah hamparan samudera yang luas. Dari kisah ini juga mengajarkan kalau kita sebagai manusia tidaklah pantas untuk sombong atau menyombongkan apapun kelebihan kita. Karena kita hanya kecil saja di antara besarnya kuasa Allah. Ujar Aslan dalam Tauhsiyahnya Prok 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 Lagi-lagi suara gemuruh tepuk tangan terdengar begitu meriah menggelegar di majelis itu. Bagaimana menyentuh hati kata-kata Aslan membuat Maria menangis haru bercampur senang, Entah kekacauan apa yang sedang dia rasakan dalam batinnya. Wah, Ustaz Jainal, sungguh kisah dan pelajaran yang sangat menyentuh hati. Malam ini kau membuat kami semua tersadar bahwa kita hanya manusia yang lemah tanpa pertolongan Allah. Ucap Azril yang hanya dijawab dengan senyuman kecil oleh Aslan. Waktu Isyam bertiba, kita akan sekalian melakukan sholat berjamaah bersama-sama. Ustaz Jainal, silakan menjadi imam kami. Pinta Azril Permintaan Azril seketika membuat Aslan sulit sekali untuk menjawab, dirinya bahkan mengeluarkan keringat saat netra Azril menatap penuh harap kepada dirinya. Es, saya T, tidak bisa. Jawab Aslan terbata-bata. Jangan terlalu merendah seperti itu, Ustaz. Ini hanya sholat empat rakat. Sahut Azril Biar saya saja, Ustaz. Ucap Samir yang tiba-tiba saja berdiri. Samir yang benar-benar mengira kalau Aslan yang dia kenal sebagai Ustaz Jainal ini memiliki masalah dalam pendengarannya. Maka dia mengajukan diri untuk melindungi alasan itu. Oh, baiklah. Silakan. Jawab Azril. Terima kasih, Ustaz. Fiuh, untung saja. Gumam Aslan dalam hatinya. Mereka semua melakukan ibadah sholat isya setelah mengumandangkan azan dan ikumah. Bahkan Aslan masih bingung dengan gerakan yang baru satu kali dia lakukan saat latihan bersama Itan dengan melihat ke video internet. Setelah melakukan sholat berjamaah para santri meninggalkan majelis dan pergi ke kamar mereka masing-masing, Azril dan Aslan masih berdiri menunggu antrian para santri yang mencium tangan mereka sebagai guru yang dihormati. Terima kasih, Ustaz Jainal. Hari ini pelajaran dan pengalaman yang Anda bagi kepada para murid di sini sangat bagus. Bagaimana kalau besok Anda mengajar di kelas kami? Kelas Bahasa Arab. Bintah Azril. B. Bahasa Arab. Tanya Aslan sambil mengerutkan keningnya. Ya, kenapa Ustaz apa ada masalah? Bahasa Arab pasti sudah sering diajarkan di sini, bukan? Bagaimana kalau bahasa Inggris? Elak Aslan. M.H.H.H.? Tapi... Bahasa Inggris, komputer, dan bahkan bahasa Mandarin. Aku bisa melakukannya. Cecar Aslan memotong pembicaraan Azril. Baiklah, itu juga bagus. Jawab Azril. Sial, waktu itu aku tidak belajar menulis dengan huruf Arab. Semoga dia tidak curiga. Gumam Aslan dalam hati. Kalau begitu saya permisi dulu ya Ustaz Kata Aslan Namun tiba-tiba Aslan mendengar suara lembut nan merdu milik gadis yang dia kenal Kak Panggil Halwa kepada Azril Aslan menoleh kalah suara itu tak asing baginya Dia melihat Halwa yang jelita melangkah pelan mendekat ke arahnya Aslan tiba-tiba saja terdiam dan menghentikan langkahnya yang semula ingin pergi meninggalkan tempat itu Aslan mengembangkan senyuman sapaan kepada Halwa dan dibalas dengan anggukan kepala kecil oleh Halwa Kenapa aku merasa kacau setiap melihat senyuman terpatri di bibirnya Aslan bergumam lagi dalam hatinya Halwa? Ada apa? Tanya Azril Seketika pandangan Halwa langsung mengarah ke kakaknya itu Ustaz Jainal? Apa ada yang bisa saya bantu lagi? Atau masih ada yang ingin Anda tanyakan? Tanya Azril saat melihat Aslan masih terpaku di sana A, T, tidak S, saya baru saja akan pergi Jawab Aslan salah tingkah Oh, baiklah, silakan Selamat beristirahat Jadi dia adalah adik dari orang menyebalkan itu? Gumam Aslan sambil melanjutkan langkahnya Namun tiba-tiba, langkah Aslan terhenti saat dia melihat ibunya ada di depan jalan seperti sedang menunggunya Aslan yang menyadari itu langsung merubah haluan langkahnya menuju tempat yang lainnya Dia berjalan dengan langkah yang terburu-buru Untuk menghindari ibunya Dia melangkah sampai dengan menoleh ke belakang Tanpa terasa Aslan tiba di sebuah rumah yang ada dalam pesantren itu Rumah itu adalah milik Kaha Abdullah Syahid yang kini dihuni oleh Azril dan Halwa Apakah ini rumah Kiai itu? Mungkin saja surat-surat berharga itu disimpan di dalam rumah ini Gumam Aslan sambil melangkah pelan mendekati pintu rumah itu Meski suasana sekitar cukup ramai Tapi semua orang tidak mencurigai seorang Aslan yang saat ini menjadi Ustaz Jainal mendekati rumah Kiai Abdullah Karena Ustaz Jainal dianggap kerabat dari keluarga Kiai Abdullah Namun saat Aslan ingin masuk tiba-tiba saja Aslan dikejutkan dengan suara panggilan yang tidak asing lagi dia dengar Aslan Panggil Maria Seketika Aslan membulatkan matanya saat melihat ibunya itu sudah berdiri tepat di belakangnya Aslan pun menoleh dan melempar senyuman palsu kepada Maria Bu, selamat malam Sapa Aslan yang masih berusaha berpura-pura Cukup Aslan Aku tahu itu kau Tegas Maria Aslan kemudian memutar matanya dengan malas Baiklah mam, aku ketahuan Jawab Aslan Mau apa kau di sini? Tanya Maria Aku hanya ingin mengetahui tentang mereka Jawab Aslan dengan entengnya Aslan, aku tahu kau punya tujuan Meski aku tidak tahu apa tujuanmu itu Jangan coba-coba kau menyakiti mereka Apalagi menyakiti gadis itu Ancam Maria Mam, ayolah Untuk apa kau tetap di sini? Bisnismu menunggumu Jutaan dolar sedang menantimu di luar sana Ucap Aslan mengalihkan pembicaraan Hah, aku sudah tidak tertarik lagi dengan uang-uang itu Inilah kehidupan yang aku inginkan Damai tanpa pertumpahan darah Aku sudah lelah mencium bau-bau itu Bau minuman keras Bau obat terlarang dan bau amis darah dari orang-orang itu Aku sudah lelah menjadi yang terkuat dan dipuncak Karena aku sudah tidak tahan lagi dengan terpaan angin yang selalu membuatku hampir jatuh ke bawah Ujar Maria Mam, kehidupan kita sangat jauh berbeda dengan mereka Kita ini berkuasa dan kaya Kita ini Cukup dengan kesombonganmu itu Aslan Meski kau kaya dan berkuasa Entah kenapa aku tidak pernah bangga padamu Tapi hari ini Meski aku tahu dari mana kau mendapatkan kata-kata itu Aku sangat bangga padamu Meski ilpis ini adalah alat komunikasimu dengan Ethan Bukan? Ucap Maria sambil mencabut ilpis itu Dari telinga Aslan Ya, tentu saja Mana tahu aku tentang semua hal konol itu Tentang sejarah toko Islam dan bla Bla, bla Ucap Aslan meledek Ustaz Jainal? Ibu Maria? Suara panggilan kepada mereka Seketika membuat mereka berdua terkejut dengan panggilan itu Kak, kamu? Sejak kapan kamu ada di sana? Tanya Maria sedikit panik Aku Bersambung Yuk tebak siapa yang datang? Jawab di kolom komentar ya Terima kasih Bab ke-10 Aslan, apa yang kau lakukan pada Ustaz Jainal yang asli? Tanya Maria Dia meninggal Apa? Apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apapun, Mam Ketika mereka sedang saling bersih tegang Tiba-tiba ada suara yang tak asing lagi mereka dengar Ustaz Jainal? Bu Maria? Sapa halwa Seketika sapaan itu membuat Aslan dan Maria membulatkan mata mereka Hingga Aslan membuka satu kancing bajunya karena panik Kak, kamu? Sejak kapan kamu berada di sana? Aku Baru saja datang Kenapa wajah kalian begitu tegang? Tanya halwa I Ibu ini sama sepertimu Dia mengira aku adalah putranya Seperti yang tadi siang kau lakukan Ibu ini salah dalam menilaiku Jawab Aslan sambil menghembuskan nafas lega Ya Aku sempat salah paham kepadanya Nak Maafkan saya Ustaz Ucap Maria sambil melirik tajam ke arah Aslan Oh, begitu Lalu apa yang Ustaz lakukan di teras rumahku? Bukankah kamar Ustaz ada di arah yang berlawanan? Tanya halwa MHH Aku Katakan saja yang sebenarnya Ustaz Pinta Maria menatap penuh makna Aku Dia tersesat Belah Maria Halwa tersenyum karena ucapan Maria Ustaz tersesat? Kekeh Halwa I-iya Aku malu untuk mengatakannya Aslan beralasan Aslan beralasan Baiklah Apa perlu saya panggil santri untuk mengantarkan Ustaz? Tanya halwa Tinggi, tidak perlu Bu, saya sudah ingat jalannya sekarang Bu, saya sudah ingat jalannya sekarang Ucap Aslan sambil mengagumi senyuman yang masih tersungging di bibir halwa Ustaz? Panggil Maria Kau temui Bisik Maria Kata-kata Maria Kata-kata Maria yang berbisik dengan nada mengintimidasi Membuat Aslan sangat kesal dalam hatinya Kalau begitu saya permisi Pamit Aslan Silahkan Sial Kenapa harus ada ibuku di sini? Hardy Aslan dalam kamarnya Dirt 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 Suara getar ponsel Aslan Panggilan masuk yang berasal dari rekan bisnisnya Arkan Halo Halo, Tuan Aslan Bagaimana penyeranganmu ke pondok pesantren itu? Aku tidak melakukan penyerangan Tapi aku sedang berada di dalam pesantren ini Ungkap Aslan Hah? Sedang apa kau di sana? Apa kau ditangkap oleh mereka? Tanya Arkan Tidak, aku justru sangat dihormati dan disegani di sini Wah, hebat sekali Memangnya apa yang kau lakukan? Aku sedang melakukan penyamaran Penyamaran? Ya, penyamaran Maka dari itu aku ingin minta bantuanmu Bantuan? Bantuan apa? Tanya Arkan Aku ingin kau menyerang pesantren ini Aku ingin lihat seberapa hebat mereka Aku akan menyelidikinya dari dalam Menyerang mereka? Tanya Arkan sedikit ragu Apa kau tuli? Ya, tentu saja menyerang pondok pesantren ini Dan mengancam mereka untuk menjual tanah mereka pada kita Atau jika mereka tidak mau kita akan mengambil secara paksa Tapi, bukan kaitan saat pernah gagal dalam penyerangan itu? Tanya Arkan Kenapa Arkan? Apa kau takut? B Bukan begitu T Tapi Sudah lupakan Jika kau takut lebih baik kerja sama kita berakhir Akan aku perintahkan Ethan untuk menarik semua barang-barang yang sudah aku-aku kirimkan padamu Tidak sudi aku memelikirkan bisnis pengecut sepertimu Hardik Aslan Tunggu sebentar Tuan Aslan Janganlah terburu-buru mengambil keputusan Baiklah Aku akan melakukan penyerangan besok Tapi ingat Jangan kau gunakan bom untuk menghancurkan tempat ini Karena disini ada ibuku Aku tidak ingin kau menyakitinya Perintah Aslan Baiklah Aku akan datang besok siang Bagus Setidaknya kau alihkan perhatian mereka dengan penyerangan itu Dan aku akan mencari sertifikat tanah itu dengan segera di dalam Bagus sekali Rencana dan pemikiran yang bagus Puji Arkan Aku ingin segera menyelesaikan tugasku Dan pergi dari tempat ini Ucap Aslan Pengujung malam tiba saat suara azan menggema dan menusuk telinga insan ini Dirinya yang semakin kesal dengan lingkungan sekitar langsung membanting sebuah fas bunga yang ada di samping ranjangnya Sial Tempat ini sangat berisik Gerutu Aslan sendiri P.R.A.N.G Mendengar suara barang yang jatuh cukup keras yang berasal dari kamar Aslan Samir langsung mendekati kamar itu Tok, tok, tok Assalamualaikum Ustaz Apa Ustaz baik-baik saja? Teriak Samir Sial! Orang itu lagi! Gerutu Aslan Dengan kesal namun mencoba memasang raut wajah tenang Aslan membukakan pintu Yah! Ustaz gak apa-apa kan? Apa Ustaz sakit? Ayo kita ke dokter sekarang! Ucap Samir secara bertubi-tubi Aslan melihat ke belakang Samir Bahwa ada beberapa santri lain juga yang ikut melihat dan penasaran dengan suara keras yang ditimbulkan Aslan tadi Saya baik-baik saja Hanya agak pusing sedikit Jawab Aslan beralasan Sudah kalian pergi ke masjid sana Sebelum Ustaz Azril mencari kalian Perintah Samir kepada para santri yang ikut berkerumun Mari Ustaz biar saya antarkan Ustaz ke dalam lagi Ucap Samir sambil memapah Aslan Kemudian Samir membersihkan pecahan fas bunga di kamar Aslan Ustaz, hanya saya yang tahu rahasia Ustaz Ucap Samir Ucapan Samir seketika membuat Aslan terhenyak Dia terus memandangi Samir dengan penuh rasa cemas Karena ucapan Samir itu Ah, apa maksudmu? Tanya Aslan Tenang saja Ustaz Saya tidak akan memberitahu pada siapapun juga Bah, bagus Ucap Aslan terbata-bata Apa dia tahu rahasiaku? Apa sebaiknya aku memunuhnya saja? Gumam Aslan dalam hati Jika Ustaz mau Saya akan mengantarkan Ustaz ke dokter Tanpa diketahui oleh yang lainnya Bagaiman? Tanya Samir Ke dokter? Tanya Aslan sambil mengerutkan keningnya Ya, bukannya Ustaz ada penyakit yang mengganggu pendengaran Ustaz Bukannya itu bahaya Ustaz? Ucap Samir dengan polosnya Astaga, aku pikir orang aneh ini mengetahui penyamaranku Ya ampun Gumam Aslan dalam hati Oh, tidak Ini tidak berbahaya Aku baik-baik saja Jawab Aslan Beneran nih Ustaz? Iya, kalau gitu biar saya ambilkan obat migran saja ya Sekalian bikin teh anget buat Ustaz Gimana? Tanya Samir Terima kasih Samir Saya sudah merepotkan kamu Tidak masalah Ustaz Anggap saja ini adalah bakti saya kepada guru saya Kan Ustaz adalah guru saya Jawab Samir Samir pergi meninggalkan kamar itu menuju dapur Untuk membuatkan teh hangat untuk Aslan dan mengambilkan obat untuknya Saat kepergian Samir, Aslan sempat-sempat bergumam Apakah begitu indah menjadi seorang guru? Dia bahkan menuruti semua perintahku tanpa dibayar Ucap Aslan sendiri Tidak berapa lama, Samir datang kembali dengan membawakan obat dan segelas teh hangat Dia langsung ekiu teh itu di meja, di kamar Aslan Ustaz, silahkan diminum dulu Ini teh herbal yang akan bisa membantu menyegarkan badan Terima kasih Ustaz, saya pamit dulu ya Belum sholat subuh Kalau ada yang Ustaz butuhkan lagi, panggil saya saja Ucap Samir sambil memberikan nomor ponselnya pada Aslan Aslan sedikit tersentuh dengan ketulusan Samir Karena selama ini dalam hidupnya, begitu banyak orang yang patuh dan takut kepadanya Karena Aslan adalah orang yang kaya dan berkuasa Tapi pagi ini Aslan merasakan ketulusan dari Samir Dia melayani Aslan bukan karena apapun yang dia miliki Terima kasih Samir Sama-sama Ustaz Saya permisi dulu Tunggu Samir Iya Ustaz Apa ada yang Ustaz butuhkan lagi? Tanya Samir Ini Ucap Aslan sambil menyodorkan sebuah kartu debit Apa ini Ustaz? Ini kartu debit Saya tahu kalau ini adalah kartu debit Ustaz Tapi untuk apa? Ustaz mau ambil uang? Tanya Samir dengan polosnya Di dalamnya ada sedikit uang Ambillah Ya nanti agak siang saya ambilkan Tapi ada upahnya dong Ustaz Kata Samir meledek Ini untuk kamu Isinya hanya sedikit Sekitar 10 juta saja Kau bisa membeli beberapa pakaianmu yang agak lusuh itu Ucap Aslan Ucapan Aslan membuat senyum di wajah Samir tiba-tiba saja menghilang Maaf Ustaz saya bukan sedang bekerja kepada Anda Jadi Anda tidak perlu membayar saya Jawab Samir dengan neida kecewa Tidak bermaksud Saya permisi Ustaz Assalamualaikum Samir kemudian pergi dari kamar Aslan dengan perasaan kecewa Dasar bodoh Gumam Aslan Aslan kemudian melihat arloji di tangannya Pagi ini dia kembali ingin menemui Ethan di hutan itu Sambil ingin menyampaikan kalau siang ini Arkan dan anak buahnya akan menyerang pesantren itu Aku harus pergi menemu Ethan Gumam Aslan dan bergegas mempersiapkan dirinya Kini waktu subuh telah berakhir Hari pun mulai terang Aslan yang sudah siap dengan pakaian topnya dan sudah merapihkan dirinya untuk pergi ke dalam hutan menemui anak buahnya Aslan melihat Azril dan Haji Rahman baru saja keluar dari masjid Mereka sedang berjalan beriringan dan membicarakan sesuatu Tuan Azril Panggil Aslan Panggilan itu membuat Azril dan Haji Rahman menoleh ke arah sang pemanggil Ustaz Jainal Assalamualaikum Nak Sapa Haji Rahman Waalaikumsalam Ustaz, saya tidak melihat Anda di masjid tadi Samir bilang kalau Anda sakit Ya, tapi sekarang saya sudah baik-baik saja berkat bantuan Samir Oh iya, saya akan pergi keluar sebentar Kemana Itu Bukan bermaksud tidak menghargai privasi Anda Ustaz Tapi, tapi hari ini saya melarang Azril untuk mengizinkan santrinya keluar saat menjelang siang hari tiba Kata Haji Rahman Memang ada apa, Pak? Tanya Aslan Entahlah, saya merasakan firasat buruk Jawab Haji Rahman Firasat buruk? Ah, itu hanya kayaan Anda saja Jawab Haji Rahman Jawab Haji Rahman Jawab Aslan sambil sedikit terkakah Paman Lagi-lagi bagi ini? Bulat dan bibirnya melengkung Menyum saat melihat Aslan yang masih berdiri di balik pohon Menyadari dirinya sudah ketahuan mengintip Maka Aslan keluar menyembul dari balik pepohonan itu Nona Sapa Aslan dengan malu-malu Ustaz Jainal? Sedang apa, Ustaz, di sini? Tanya Halwa Saya sedang berolahraga kecil Sama sepertimu Bagaimana? Apakah kau sudah bisa memanah? Tanya Aslan sedikit meremehkan Saya sedang berusaha, Ustaz Latihan yang berkala akan selalu membawa hasil yang baik Kata Aslan Halwa kembali melakukan itu Melakukan senyuman yang selalu berhasil Membuat Aslan merasakan hal aneh dalam hatinya Terima kasih atas nasihatnya, Ustaz Saya harus pergi Kata Halwa Secepat itu? Apa tidak ingin melihat aku memanah sebentar? Kali ini aku yakin tidak akan meleset lagi MHH, baiklah Bagaimana kalau kelapa itu? Pintah Halwa sambil menunjuk ke sebuah pohon kelapa Baik Kau lihatlah Ucap Aslan sambil mengambil busur itu dari tangan Halwa Tapi tiba-tiba tangan Aslan menyentuh kulit tangan Halwa Saat mengambil busur itu dari tangan Halwa Dan entah kenapa Aslan merasa jantungnya berdegup-degup dengan kencang Dia melihat ke wajah jelita Halwa yang mempesona itu Kemudian dia menggigit bibir bawahnya sendiri Saat menyadari betapa eloknya rupa gadis berhijab ini Ustaz Panggil Halwa Ah, iya Kau lihat ini ya Aku sudah memasang mataku sedari tadi Ledek Halwa Membuat Aslan sedikit terkegeh Aslan memasang anak panah pada busur Dan mengunci targetnya Aku mohon kali ini berhasil lah Gumam Aslan S.L.E.B.H D.U.G.H Sebuah kelapa besar berhasil jatuh ke tanah Wah, luar biasa Puji Halwa Aslan kemudian berjalan ke arah kelapa hijau itu sambil berkata Kau akan bisa jika kau banyak berlatih Ucap Aslan sambil memberikan kelapa itu kepada Halwa Iya Ustaz Bawalah Ini kelapa segar untukmu Terima kasih Kalau begitu saya harus segera kembali Karena kelas akan segera dimulai Kata Halwa Baiklah Nuna Apa besok kau kesini lagi? Tanya Aslan Insya Allah Jawab Halwa sambil pergi dari tempat itu Aslan yang masih belum bisa berpaling pandangannya dari Halwa Meski raganya kini semakin jauh dari pandangan Aslan Dia masih saja setia melihat kepergian Halwa hingga sosoknya menghilang dari pandangannya Tuhan Panggilan yang tidak asing lagi didengar Ethan Kenapa kau kemari? Kau sangat lama Saya takut terjadi sesuatu Maka saya memutuskan untuk mencari Anda Jawab Ethan Baiklah Mana semua pesananku? Kami bawa sesuai pesanan Anda Tuhan Mari Ajak Ethan menuju ke persembunyian mereka Tuhan Apa kami harus membantu Tuhan Arkan untuk penyerangan nanti siang? Sebisa mungkin buat mereka sibuk nanti Aku akan menyelesaikan tugasku hari ini dan pergi bersama kalian Kata Aslan Baiklah Tuhan Bersambung Bab ke sebelas Baik Tuhan Kalau begitu saya akan membantu Tuhan Arkan dalam penyerangan nanti Aku sedikit terkejut tadi Memang ada apa Tuhan? Tanya Ethan Haji Rahman Dia adalah paman dari Azril Dia menyuruh keponakannya itu Memberi perintah pada para santrinya Agar tetap berada di dalam pesantren Kata Aslan Lalu Apa yang salah dengan itu Tuhan? Tanya Ethan lagi Dia berkata Kalau dia memiliki firasat buruk Dia merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi saat siang hari Apa? Benarkah demikian Tuhan? Hebat sekali dia Kagum Ethan Ya Aku pun sempat berpikir demikian Maka dari itu Sepertinya apa yang dikatakan Ethan itu memang benar adanya Itu Memang benar Tuhan Karena aku sendiri pernah melihatnya dengan mataku sendiri Tidak hanya sekali Tapi beberapa kali Apa yang kau lihat? Tanya Aslan Orang yang bernama Azril itu Anak buah kita pernah menembaknya saat dia menjemput adiknya di markas Valhalla Tapi dia dengan mudah menghindari peluru itu dan tidak terluka sedikitpun Padahal jaraknya sangat dekat Tuhan Jawab Ethan sambil sedikit terkagum Oh ya? Lalu Epi lagi yang kau lihat? Kemudian Ketika kita melakukan penyerangan ke pesantren itu Ada salah satu santrinya yang bisa mencabut sebuah pohon yang cukup besar Kemudian melemparkan batang pohon besar itu ke arah kita Benarkah? Ya Tuhan Aku sempat terenganga dengan kemampuan para santri itu Kemungkinan masih banyak lagi kemampuan luar biasa yang mereka miliki Kata Ethan Ya Aku juga merasakannya Begitu pula dengan wanita itu Tatapannya yang penuh dengan keyakinan dan keberanian Sempat membuat aku meleset saat menembak Kata Aslan Akan sangat berbahaya jika Anda berlama-lama berada di sana Tuhan Kau benar Maka dari itu akan aku selesaikan hari ini Dan aku akan secepatnya keluar dari sana dengan kemenangan kita Baiklah Tuhan Aku harus segera kembali Hati-hati Tuhan Aslan kembali menuju ke pesantren dengan langkah yang sedikit terburu-buru Tapi saat dia hendak masuk ke dalam pintu masuk Dia melihat Maria sedang berdiri dengan tatapan tajamnya Aslan yang melihat kalau ibunya itu seakan sedang menghadang langkahnya Hanya terdiam dan berpura-pura tidak melihat ibunya itu Dia mencoba berjalan santai tanpa memperdulikan ibunya yang sudah menunggunya itu Dan dengan santainya Aslan berjalan melewati Maria Aslan Panggil Maria Membuat Aslan menghentikan langkahnya namun nenggan untuk menoleh Aslan Apa yang kau lakukan di luar pesantren ini? Tanya Maria Aslan sedikit menoleh Memasang tatapan penuh harap Agar ibunya itu tidak menghalanginya untuk masuk Aslan kemudian memalingkan wajahnya dan mengambil langkah lagi untuk pergi meninggalkan Maria Aslan Ucap Maria sedikit berteriak Man Jawab Aslan sambil berbalik badan Jawab pertanyaanku Kata Maria Aku hanya mencari udara segar mam Suasana di pesantren ini membuatku hampir gila Setiap saat mereka hanya melakukan pujian pada Tuhan mereka Membuatku sakit kepala Jawab Aslan Oh begitu Kalau begitu pergi dari sini Usir Maria Ayolah mam Apa kau apa yang dimiliki desa ini? Sebuah tambang nikel Tanah di desa ini kaya akan batuan mulia dan nikel Kita akan semakin kaya dan berkuasa Jika kita bisa memiliki lahan di desa ini Mam Kata Aslan Tidak akan aku biarkan kau melakukan itu Aslan Jawab Maria Baiklah mam Jalan kita kini berbeda Aku tidak akan melarangmu pergi ke pihak cahaya Tapi biarkan aku tenak dalam kegelapan Biarkan aku menjadi penguasa dunia gelap ini mam Kata Aslan Baiklah Jika itu pilihanmu Tapi kau harus ingat satu hal Aku tidak akan tinggal diam jika kau berani mengusik pesantren ini Camkan itu Jawab Maria sambil pergi meninggalkan Aslan Aku akan terus berusaha membuatmu menyeberang ke sisi terang puteraku Aku berharap kita akan bisa menghuni surga bersama Gumam Maria dalam hatinya Aslan menghala nafas dengan berat Mam Fuck shit Gumam Aslan kesal sambil menendang sebuah botol Tiba-tiba Ustaz Jainal Panggil suara seorang wanita yang sedikit mengerutkan keningnya saat melihat kekesalan Aslan Aslan menoleh dengan segan ke arah suara itu Halwa? Kata Aslan yang sedikit salah tingkah Kenapa Ustaz? Apa ada yang membuatmu kesal? Tanya Halwa MHH? Tidak Aku hanya 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 apa Ustaz? Cecar Halwa Berolahraga Yah, berolahraga Kata Aslan yang sedikit berkeringat karena panik Oh, baiklah Kalau begitu mari kita masuk Aku memang sedang mencarimu, Ustaz Kata Halwa Mencariku? Yah Ayo ikut denganku Ucap Halwa dengan sedikit tersipu Ikut denganmu? Yah, mari Halwa berjalan membelakangi Aslan Kemana dia akan membawaku? Apa dia ingin mengajakku bercinta? Kenapa hatiku begitu gembira? Racau Aslan dalam hati Namun Aslan tetap mengikuti halwa dari belakang Saat dalam perjalanan Mata Aslan tak henti-henti memandang gadis bergamis picini dengan tatapan bahagianya Entah apa yang dirasakan Aslan para gadis muslimah ini Bibir Aslan selalu saja bisa melengkung saat melihat gadis jelita ini Mereka tiba di sebuah ruangan Mata Aslan membulat saat melihat halwa membawanya ke sebuah ruang kelas yang dipenuhi oleh para santri muda Apa ini? Tanya Aslan Bukankah kakak Azril sudah memintamu untuk mengajar kelas bahasa Inggris keberapa para santri? Ustaz Tanya halwa Aslan sempat terdiam sambil mengingat lagi janjinya pada Azril di malam itu MHH, ya kau benar Tapi apakah mulai secepat ini? Tanya Aslan lagi Tentu saja, Ustaz Guru bahasa Inggris dan bahasa Arab di pesantren ini Baru saja tutup usia sebulan yang lalu Maka dari itu kami harap Ustaz bersedia menjadi guru pengganti Meskipun hanya sementara Sebelum Ustaz melanjutkan perjalanan untuk keliling dunia Ujar halwa Ya ampun Bagaimana aku bisa menjadi seorang guru? Gerutu Aslan dalam hati Ustaz Panggil halwa yang melihat Aslan melamun Iya, kenapa diam? Mari saya kenalkan Ustaz ke anak-anak Ajak halwa MHH, baiklah Jawab Aslan yang sedikit gugup Assalamualaikum, anak-anak Waalaikumsalam, Ustazah Wah, suaminya Ustazah halwa ganteng ya Ucap salah satu murid dengan polosnya Iya, Ustazahnya aja cantik Sahut yang lain Aslan tersenyum saat mendengar ucapan itu dari anak-anak yang polos Tapi saat Aslan menoleh ke arah halwa Aslan melihat raut wajah halwa berubah menjadi sendu Raut wajah cerianya kini terlihat murung saat mendengar candean itu Anak-anak Perkenalkan Ini adalah Ustaz Jainal Beliau akan menggantikan Ustaz Azmi dalam mengajar bahasa Inggris Kata halwa Ustazah Salah satu murid mengangkat tangan Yah, Shanum Kata halwa Ustaz Jainal ini orang buli ya Ustazah Halwa tersenyum dengan pertanyaan anak usia delapan tahun itu Ibu Ustaz dari Amerika Jawab Aslan Oh, pantesan Berarti nanti Ustazah bisa pindah ke Amerika dong Tanyanya lagi Loh, kenapa begitu? Tanya balik halwa Kata Ustazah Ifah Perempuan kalau udah menikah akan ikut suaminya Jawab Shanum Polos Seketika itu terlihat halwa menelan salifanya dengan berat Senyumnya menjadi berat dan wajahnya berubah sedikit muram Sudah ya Mulai hari ini kalian akan belajar bahasa Inggris bersama Ustaz Jainal Silahkan Ustaz Ucap halwa sambil memberikan ruang pada Aslan Aslan maju perlahan dan masih mempertanyakan dalam hatinya Kenapa wajah ceria itu kini berubah sendu Ah, kenapa aku peduli? Racau Aslan dalam hati Terima kasih halwa Jawab Aslan Kalau begitu saya permisi Saya masih harus mengajar kelas yang lain Silahkan Halwa pergi meninggalkan kelas itu dengan wajah yang masih tidak bahagia Membuat hati mafia ini tidak bisa tenang Karena sebuah pertanyaan besar yang sangat ingin ia ketahui jawabannya Aslan melihat halwa menghilang di balik pintu Membuat hatinya semakin tak karuan Anak-anak, tunggu sebentar ya Kata Aslan sambil berdiri dari duduknya Iya, Ustaz Jawab para santri muda Aslan langsung melangkahkan kakinya keluar kelas itu Matanya langsung mencari keberadaan halwa Dia melihat gadis bergamis pic ini masih berjalan di koridor Aslan mempercepat langkahnya untuk bisa memanggil halwa Halwa Panggil Aslan Gadis jelita ini menoleh Dan pertanyaan Aslan kini semakin membesar Saat dia melihat air mata menggenang di netra coklat halwa Ih, iya, Ustaz Sahut halwa sambil mengusap pipinya Apa kau menangis? Tanya Aslan Tinggi, tidak Ustaz Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Tanya halwa MHH, aku hanya ingin tahu kenapa tiba-tiba kau sedih Apa? Jadi Ustaz memperhatikan saya? Kata halwa sedikit tersipu Ih, itu MHH, tidak perlu diperhatikan Karena wajahmu itu putih Jadi sangat terlihat saat kau menangis Hidung dan pipi langsung merah seperti udang rebus Halwa kemudian tersenyum dengan ucapan Aslan Tolong jangan tersenyum di hadapanku Lo kenapa Ustaz? Bahkan Allah mensunahkan hambanya tersenyum Kata halwa Baiklah Ustaz Zahalwa Maafkan aku yang melarangmu tersenyum Tapi tolong jawab pertanyaanku Pinta Aslan Sebenarnya wajar jika anak-anak itu bertanya seperti itu Aku pernah akan menikah Pernah menikah? Tidak, baru akan Tapi belum Itu karena pernikahanku dikacaukan oleh para gang mafia Gang mafia? Ya, entah kenapa mereka datang dalam pernikahanku Dan merenggut semua hal indah dariku Dan juga cibiran pedas yang terkadang aku terima karena gagal menikah Kata halwa Apa kau sangat mencintai pria itu? Tanya Aslan Sebenarnya, aku degan calon suamiku itu tidak terlalu saling mengenal Kami dijodohkan Namun bukan itu yang paling aku sesali dari tragedi itu Kata halwa Lalu apa? Tanya Aslan Tragedi itu telah merenggut nyawa ibuku Bahkan aku belum sempat melihatnya untuk yang terakhir kali Aku sangat menyesalinya Jawab halwa Ibumu meninggal dalam tragedi itu? Ya, dia tertembak oleh salah satu anggota mafia itu Mereka sangat kejam dan tidak memiliki hati Mereka menembak dengan membabi buta tanpa melihat itu kawan atau lawan Kata halwa Aslan hanya menelan salifanya dengan berat Mungkin mereka menyerang karena suatu alasan? Tanya Aslan Menurutku itu bukan alasan, tapi tuduhan Jawab halwa Tuduhan? Mereka menuduh kami adalah sekutu dari musuh mereka Entah siapa musuh mereka itu? Tapi tuduhan itu telah membuat banyak nyawa melayang Jawab halwa Jadi benar apa yang dibilang mami? Bahkan mereka tidak tahu tentang Costarai Gumam Aslan dalam hati Ustaz Kenapa malah melamun? Kata halwa Oh Maaf Is Saya Tidak apa-apa ustaz Saya mengerti Maaf saya malah menceritakan hal ini kepada Ustaz Saya tidak bermaksud curhat Jawab halwa sedikit malu-malu Maafkan aku ya Kenapa minta maaf Ustaz? Tanya halwa sedikit bingung Itu karena Halwa Panggil Maria Seketika Aslan kembali menelan salifanya dengan berat dan memutar matanya dengan malas saat dia melihat ibunya semakin mendekat ke arahnya Bu Maria Kenapa kalian berdiri di koridor sekolah ini? Apa yang kalian bicarakan? Tanya Maria sambil melirik sinis ke arah putranya itu Kami hanya sedang mengobrol tentang para murid Jawab Aslan Oh Para murid Maria kembali menatap tajam pada Aslan Saya harus pergi Bu Maria Saya sudah terlalu lama meninggalkan kelas Kata halwa Oh silahkan nak Assalamualaikum Waalaikumsalam Halwa pergi dari tempat itu Dan Aslan langsung berbalik badan untuk juga segera pergi dari sana Aslan Panggil Maria Tolong berhenti memanggilku dengan nama itu di tempat ini Mam Pinta Aslan Jadi kau tidak suka nama itu lagi sekarang? Kata Maria Mengertilah Mam Aku sedang dalam misi Aku tidak peduli Aslan Ingatlah Jangan kau mengganggu halwa Aku tidak mengganggunya Mam Tegas Aslan Baiklah Ingat kalau aku akan mengawasimu Ucap Maria sambil melempar tatapan sinis dan pergi meninggalkan Aslan Sementara di markas Valhalla Ethan dan Arkan sedang menyusun sebuah rencana Ethan Kita akan menyerang pesantren itu Apakah kita akan menghancurkannya? Tanya Arkan Tidak Tuan Arkan Terlalu beresiko jika kita harus sampai menumpahkan darah Kita hanya akan kembali meneror mereka untuk sekali lagi memikirkan penawaran kita Tentang penjualan lahan mereka Jawab Ethan Kita sudah pasti tahu apa jawabannya Mereka akan dengan tegas menjawab tidak Dan pasti akan menolak penawaran kita ini bukan? Iya Tuan Mereka pasti akan menolak Tapi kita hanya akan membuat mereka sibuk Sementara Tuan Aslan akan mencuri sertifikat itu secara diam-diam Oh rencana yang bagus Memang begitulah rencananya Tuan Baiklah Ayo kita berangkat Ajak Arkan Mari Tuan Arkan dan Ethan juga beberapa anak buah mereka sudah bersiap untuk mendatangi pesantren Raud Hatul Janah Ada sekitar 10 orang saja yang tergabung dalam misi mereka siang ini Satu mobil mewah Mercedes Benz S Kelas dan beberapa mobil Jeep Gladiator Tampak berjalan beriringan memasuki perbatasan desa Semua mata tertuju pada iring-iringan mobil mahal tersebut Hingga terlihat mobil-mobil itu berhenti di depan gerbang pesantren Raud Hatul Janah Dan keluarlah dua orang dari dalam mobil Mercedes itu dengan jas hitam dan kacamata hitamnya Ada yang bisa saya bantu pak? Tanya penjaga gerbang pesantren Kabarkan pada pemimpin pesantren ini Kami ingin membeli semua lahan yang dia miliki Termasuk pesantren ini Jawab pria berjas itu Mohon maaf pak Ustaz Azril sudah pasti akan menolak Jadi lebih baik kalau tuan-tuan ini kembali saja Tegas penjaga itu Arkan menatap tajam ke arah penjaga gerbang pesantren itu Berani sekali kau memutuskan hal itu dan menolak tamumu Racau Arkan Maaf tuan Saya tidak bermaksud tidak sopan Tapi saya sudah bisa pastikan Kalau Ustaz Azril pasti akan menolak niat Anda itu dengan tegas Dor P-R-A-N-G Suara tembakan memecahkan kaca pos jaga di pesantren itu Seketika suara menggelegarnya Membuat para penghuni pesantren ingin tahu Apa yang sedang terjadi di gerbang utama mereka Ada apa itu Azril Tanya Haji Rahman yang sedang ada di kantor para guru Entahlah paman Sebaiknya kita periksa Ajak Azril Mari Di sisi lain Aslan yang masih berada dalam kelas Yang sedang memulai hari pertamanya sebagai guru Juga mendengar suara menggelegar itu Dan dia langsung mengerti Kalau anak buahnya sudah datang ke pesantren itu Suara apa itu Ustaz? Tanya anak-anak sedikit panik Em, mungkin suara kaca pecah Kalian harus tetap di sini Jangan kemana-mana Iya, Ustaz Aslan segera keluar dari kelasnya Dan memeriksa keadaan di pintu masuk pesantren Aslan melihat kalau Haji Rahman dan Azril Juga beberapa santri pria dewasa Sudah ada di bagian terdepan gerbang pesantren Assalamualaikum Sapa Haji Rahman Kepada para Valhalla Halo orang tua Kami datang dengan damai Kata Arkan Bagus Kalau kalian datang dengan damai Tapi untuk apa kalian datang lagi ke sini? Azril menatap tajam kepada Arkan Wah Jangankan perlawananmu Ustaz Azril Tatapanmu saja sudah membuat hatiku terguncang Luar biasa Karismamu itu Ustaz Puji Arkan Jika kalian datang dengan damai Masuklah dan bicara Kami akan menyambut tamu kami Haji Rahman mempersilahkan Tidak perlu repot orang tua Kami tidak ingin berbahasa basi Lalu apa yang kalian inginkan? Tanya Azril Seperti niat kami sebelumnya Kami ingin membeli tanah di daerah sini Yang dikuasai oleh kalian orang-orang tamak Di pesantren Raudatul Janah Hina Arkan Kurang ajar Jaga bicaramu Hardik Samir sambil maju satu langkah Oh tenanglah Tuhan Sudah kami bilang kami datang dengan damai Kalau begitu jaga juga bicara kalian Jangan memancing amarah kami Kata Samir Hahaha Sungguh sangat mudah terbakar emosi santri anda ini Tuan Azril Ejek Arkan Suasana sudah mulai memanas Dan orang-orang sudah mulai sibuk dengan para Valhalla Aslan yang melihat kesempatan itu Langsung menuju ke rumah Azril Mengendap endap perlahan Dan mencoba melihat ke sekitar Ceklek Hah Ini hari keberuntunganku Pintunya tidak terkunci Gumam Aslan Aslan masuk ke dalam rumah itu perlahan dan mulai menggeledah seisi rumah itu untuk mencari keberadaan sertifikat tanah itu Dalam perdebatan itu Ethan mengendap masuk ke dalam pesantren berniat untuk membantu Aslan dalam pencarian sertifikat itu Sedangkan Aslan yang sudah berada di dalam rumah Azril Tidak sengaja masuk ke dalam kamar Yang mana kamar itu adalah milik Halwa Ada beberapa foto Halwa dengan keluarganya dan wangi harum kamar itu membuat Aslan sedikit ingin berkeliling di dalamnya Jadi ini kamar gadis itu Jadi ini kamar gadis itu? Mungkin saja sertifikat itu disimpan di dalam sini Gumam Aslan Aslan mencari di laci-laci dan lemari Namun saat dia sedang sibuk mencari sertifikat itu Ada sebuah foto yang jatuh Foto itu adalah foto Halwa sendiri dengan senyuman yang mengembang di bibir ranumnya Aslan sempat terkagum dengan foto itu saat melihat begitu elok wajah yang terlukis di gambar itu Aslan tersenyum kecil dan mengantongi foto itu dalam sakunya Entah apa yang membuatnya begitu Namun rasa itu datang alami dan tak mampu tertolak oleh Aslan Di sini tidak ada? Baiklah aku akan ke ruangan lain Gumam Aslan sendiri Setelah gagal menemukan sertifikat itu di kamar Azril dan Halwa Dia menuju satu ruangan lagi Di sana banyak sekali buku-buku tersusun rapi dalam rak Dan juga meja dan laptop yang masih menyala Mungkinkah di sini? Aslan kembali menggeledah ruangan itu Dan Aslan melihat sebuah berangkas kecil yang sepertinya membutuhkan kode untuk membukanya Sebagai seorang pimpinan gant mafia yang besar Aslan tentu saja terlatih dalam hal ini Dia mencoba memecahkan kode itu secara perlahan Memutar-mutar tombol yang tertempel pada berangkas besi itu Mendengarkan dengan seksama suara Angka yang terputar tepat atau tidak Dan akhirnya Klik Suara tepat Semua kode yang mampu terpecahkan Hah? Akhirnya Gumam Aslan Aslan langsung memeriksa isi berangkas itu dan benar saja Di dalamnya terdapat sertifikat resmi dari tanah di desa itu Aku berhasil Aku harus segera pergi dari sini Kata Aslan sambil kembali menutup berangkas itu Aslan langsung menuju pintu keluar dari rumah itu Dia melihat keadaan sangat aman karena kericuhan yang terjadi di gerbang utama pesantren Namun alangkah terkejutnya Aslan saat dia melihat ada seseorang yang memergokinya tepat saat Aslan keluar dari rumah itu Kah, kamu Bersambung Bab ke-12 Aslan